Abdullah bin Abdul Rahman Pergi dia hadir, ini zaman dulu ini pak, dulu ini cerita ini Cuma diabadikan kita Karena pengalaman Waliullah itu, itu bisa dipercaya Karena Waliullah itu tidak selebih Ustadz Pekanbaru itu Hmm, Waliullah itu tidak selebih Ustadz Pekanbaru itu Pergi dia hadir, habis hukum di Arabah Hendak perangkat ke Masjid Danifah Antara bangun dengan tidur Didengarnya dua malaikat bercerita Kata yang satu berapa jemaah haji tahun ini Lebih kurang 600 ribu 600 ribu kan dalam amal ini Sekarang 6 juta pak 600 ribu Banyak yang meberlewat amalnya Oh sangat sedikit Cuma karena doanya dua yang bersahabat Karena Allah Naik kepada Allah Doa mereka inilah yang membuat jemaah haji tahun ini mendapat peridikan haji yang membaru semua Siapa itu? Ali bin Muafiq di Damascus Kata kawannya Ali bin Muafiq Pendek cerita Sadar Abdullah bin Abdul Rahman Ali bin Muafiq Akan ku cari manusianya Doanya mustajab di sisi otoh Aku akan mohon doa Supaya didoakannya aku Diampuni Allah Dosa-dosa Aku dijadikan Allah Aku orang yang disayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Di rumah Ali bin Muafiq Oh iya saya sendiri pak Ada apa pak Yang mau cerita pak Ada apa pak Oh bapak anda jadi haji tahun ini Itulah pak Saya ingin kadi haji itu sebetulnya Dan dari dulu aku nabung-nabung Sudah cukup sebetulnya Karena kerjaan saya Solo sepatu Dan dari dulu aku nabung-nabung Cukup sebetulnya Cuman satu waktu Terasalah istri saya Aroma masakan yang sangat hal Pingin istri saya masakan itu Karena dia lagi ngidam Kata istri saya Tolonglah carikan masakan itu Begin kan ya Mintalah sedikit Kalau bunda dikasihnya Minta kita bayar pun jadi Dicarilah sama Ali bin Muafiq Eh dapat sumber Aroma masakan yang hal Itu Dari rumah kecil Ketuk pintu Ali bin Muafiq Assalamualaikum Waalaikumsalam Keluar seorang ibu Ada apa pak Rupanya dari sini Aroma masakan yang hal Itu ya pak Istri saya pingin pak Minta lah kami sikit pak Nangis ibu itu Mohon maaf pak Saya tidak bisa nasi Saya bayar Bukan masalah bayar pak Ini makanan hal untuk kami Haram untuk bapak Loh kok bisa haram untuk kami Haram untuk kami Sudah beberapa hari kami Halal untuk kami Halal untuk kami Halal untuk kami Karena kami tidak punya makanan Apa-apa Tapi haram untuk bapak Karena bapak masih ada makanan Selain dari itu Mohon maaf pak Saya tidak bisa ngasih Merinding Ali bin Muafiq Boleh ke rumah Tidak boleh kita makan Makanan itu Kenapa Haram untuk kita Halal untuk pemiliknya Kok bisa begitu Diceritakanlah Al-Qalibin Muafiq Pengalaman itu Karena itu Saya putuskan Niat saya Yang berangkat haji Tegungan ku itu Akan ku serahkan kepada ibu itu Menyambung hidup mereka Sisanya Modal untuk usaha mereka Mudah-mudahan tertolong Tiga anak yatimnya itu Gimana deh Setuju bangku Setuju Dibawa Ali bin Muafiq Tawani Diserahkanlah ke ibu Ini ibu Jangan makan lagi Daging yang tadi Beliklah ini Sedikit menyambung rezeki Kalau lebih Bikinlah modal usaha Untuk menafkahi Anak-anak ibu Tapi aku mohonku Walaupun saya Tidak berangkat haji Kita berdoa Mudah-mudahan Yang menunikan Haji tahun ini Dibuat Allah Haji yang mabarul Berdoa mereka Inilah penyebabnya Haji yang mabarul Suduruh jamaah 600 ribu jamaah Dia mendapat Perindikan Haji yang mabarul Orang lain pun tertolong Karena apa? Innamatul Doa orang-orang susah Biasa itu Amal ibadah itu juga dua bu Satu ibadah Mahdah Antara mahluk Dengan khaliknya Antara kita dengan Sang pencipta Itulah yang disebut Namanya Solat Zikir Puasa Baca Al-Quran Dan lain-lain Antara kita dengan Allah Ada juga Namanya Ibadah Gairu mahdah Antara kita dengan Mahluk Terutama Karena itu Di ucapan Allah Dalam Al-Quran Duribat Aleyhimu zillah Aina masuqifu Illa Bihabalim Minallah Wahhabalim Minannas Ditimpakan Buat cita Kepada manusia Dimanapun Mereka berada Sebelum Menjelesaikan Hubungan Dengan Allah Ibadah Mahdah Wahhabalim Minannas Hubungan Dengan manusia Ibadah Gairu mahdah Salah satunya Nggak bisa kita buang Dan kita Anaktirikan Bagus pun Dengan Allah Kalau rusak Dengan manusia Rusak Agamanya Atau Sebaliknya Bagus Dia dengan Allah Apa rusak Dengan Allah Tapi baik Dengan manusia Kalau ada Pesta Paling repot Ada kemalangan Dia lah Paling sibuk Kalau ada Rapat Dia tukang undang Mempersiapkan Segala siswa Dunia Sibuk Kalau sosial Tapi ibadah Sholat Tidak peduli Dia Puasa pun Merau Surya Di bulan Ramadhan Tetap Rusak Agamanya Makanya Ibadah Amal Ibadah Ini Wajib Kedua Kedua-Wajib Alhamdulillah Kalau ibadah Mahdoh Sudah kita Ungkapkan Kemarin Gawir Mahdoh Yang tak Kalah Pentingnya Hubungan Dengan manusia Terutama Terutama Ini Pakir Miskin Anak yatim Kedua orang tua Ini Sangat Luar biasa Kalau dikerjakan Nilainya Dan tanggung-tanggung Di sisi Allah Tapi Kalau Diabaikan Ancaman Azab Luar biasa Dari Allah Coba Kalau kita Berbaik Dengan Pakir Miskin Subhanallah Apa Janji Nabi Kepada Orang Yang Sangat Sayang Kepada Pakir Miskin Anak yatim Dan orang tua Termasuk Orang Yang Dirindukan Sorga Oh Dirindukan Sorga Itu Pak Memberi Makan Orang Yang Lapar Karena Silaturrahmi Juga Namanya Cuma Silaturrahmi Yang Kelas Tinggi Kelas VIP Kata Orang Sekarang Silaturrahmi Luas Antara Sesama Kita Dengan Silaturrahmi Karena Masing-masing Kita Ada Kebutuhan Ada 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 kebutuhan Ada yang Tuntas Saling tolong Menolong Silaturrahmi Bapak Sana Mau Menambah Sawit 20 Juta Lagi Tapi Kurang Duitnya 50 Juta Lagi Apa Itu Walaupun Minjam Itu Silaturrahmi Ibu Sana Mau Tukar Kadung Dari 30 Sampai 50 Mas Kurang 5 Juta Lagi Apa Itu Itu Silaturrahmi Hati Ikhlas Dia Juga Puas Inilah Yang Dibilang Nabi Arba Mustah Patan Lahum Muljandah Empat Golongan Yang Dirindukan Sorga Salah Satunya Motong Ay Muljian Rindu Sorga Itulah Kita Merindukan Sorga Sorga Merindu Yang Ditakutkan Kita Merindu Mas Sorga Tapi Sorga Benci Dengok Kita Sedangkan Rencananya Makhluk Sorga Semuanya Rencananya Maka Kita Usahakan Yang Kedua Nilainya Kalau Disantui Pakir Miskin Orang Orang Susah Disitu Ada Mutiara Yang Terpendampak Doanya Sangat Kiramat Di Sisi Allah Oh Doanya Sangat Kiramat Itu Pak Itulah Yang Dibilang Nabi Innamatun Soru Watul Zaku Watul Jujuh Baru Bidu Mahidu Afakum Kamu Ditolong Allah Kamu Diberi Reziki Oleh Allah Hidup Kamu Dilapangkan Allah Berkat Doanya Orang Orang Susah Di Antara Kamu Doanya Makanya Nabi Kita Yang Mulia Itu Dukungan Untuk Suksesnya Perjuangan Risalah Keislaman Itu Salah Satunya Doa Orang Orang Susah Kenapa Karena Nabi Kita Kata Jampar Al-Barzani Akrak Kali Dengan Orang Susah Nah Diraui Jampar Al-Barzani Bila Dia Dia Sangat Cinta Pakir Miskin Dia Selalu Duduk Dengan Mereka Dia Selalu Menjenguk Kalau Ada Orang Yang Sakit Di Antara Mereka Dia Selalu Mengiriki Jenazah Mereka Kalau Ada Yang Meninggal Akrak Kalina Bikitu Dengan Orang Orang Lemah Doa Mereka Naik Itulah Doa Yang Keramat Mendatangkan Pertolongan Dari Allah Makanya Luar biasa Nilainya Kemudian Pemberian Kita Jauh Lebih Tinggi Nilainya Dibanding Memberikan Kepada Orang Oh Jauh Lebih Tinggi Nilainya Tapi Sudah Pernah Saya Bilang Ditempah Nasi Kota Ke Pondok Bau Pondok Bau Ada tempat Ibu Yang Selan Makan Itu Satu Kotak 25 000 Tapi Yang Diberi Orang Kenyak Bapak Ini Minta Nasi Bungkus Kirmah Makan Ampera 10 000 Rupiah Tapi Penyerahannya Orang Orang Lapar Lebih Besar Nilainya Di sisi Allah Lebih Besar Nilainya 10 000 Itu Kenapa Tempat Sasaran Makanya Menolong Orang Susah Luar Biasa Pahal Tapi Ancamannya Juga Kalau Ini Diabaikan Apa Ancaman Dari Allah Di Polis Pendus Agama Taukah Kamu Siapa Pendus Agama Itu Itulah Orang Yang Meninggalkan Anak Yatim Wala Yahud Dua Aku Amil Miskin Tak Perdulillah Makanan Orang Orang Miskin Diponis Pendus Tidak Agama Kalau Nabi Menyumpah Wallahi La Yumin Wallahi La Yumin Wallahi La Yumin Demi Allah Dia Tidak Beriman Demi Allah Dia Tidak Beriman Demi Allah Dia Tidak Beriman Sahabat Yang Mendengarkan Sumpah Nabi Kita Itu Terkejut Aku Kalau Sumpah Di Gulungan Orang Dan Beriman Bertanya Rasul Siapa Yang Tidak Beriman Itu Ya Rasulullah Seseorang Yang Enak Enak Tidur Dengan Nyenyak Di Atas Kesenangannya Sementara Saudaranya Tidak Bisa Tidur Karena Penderitaannya Dia Tidak Mau Menolong Saudaranya Itu Puja Minda Beriman Tapi Mereka Salat Ya Rasul Walaupun Mereka Salat Nggak Dipandang Allah Salatnya Tapi Mereka Haji Ya Rasul Walaupun Mereka Haji Tidak Dipandang Pautah Hajinya Karena Mereka Tidak Mau Menolong Saudaranya Susah Gimana Bu 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 Ngantuk Ya Bu Nggak Kalau Ngantuk Biar Saya Sampaikan Pesan Sama Pengurus Misjid Kalau Wirit Disiapkan Kopi Panas Sama Yuki Ngantuk Ngantuk Hilang Ngantuk Tidak Juga Hilang Siramkan Kemukanya Hilang Ngantuk Jangan Dulu Bangga Kita Bu Dengan Solat Yang Sujud Itu Lima Menit Dan Bangkit Bangkit Jangan Merasa Puas Dengan Sigir Yang Berputar Tasbih Jangan Puas Dulu Dengan Tilawat Al-Quran Yang Sekali Khatam Dua Bekat Jangan Jangan Bangga Bapak Dan Ibu Dengan Polak Balik Hajj Dan Umrah Terganjal Masuk Sorga Karena Anak Yatim Dan Orang Miskin Kita Baikan Dalam Kehidupan Oh Terganjal Bahag Di Polis Menuduh Suka Agama Tidak Diperlukan Oleh Allah Nanti Diakhiran Karena Kita Tidak Perlukan Hamba Allah Yang Memang Di Berada Di Bawah Garis Kemiskinan Ujian Untuk Kita Siap Menolong Mereka Ujian Bagi Mereka Sabar Menghadapi Pemberian Allah Yang Seperti Itu Buat Mereka Sama Sama Ujian Makanya Jangan Dulu Bangga Kita Kadang Kadang Kutebo Alah Kalau Ibadah Udah Ibadah Apa Yang Tidak Kita Kerjakan Berjemaah Semua Ibadah Tapi Kalau Berjemaah Mencari Orang Miskin Itu Jangan Kalau Anak Yatim Alhamdulillah Boleh Kita Bersyukur Ke Allah Berterima Kasih Kepada Penyantun Anak Yatim Hampir Seluruh Rumah Ibadah Malah Majlis Taklim Majlis Taklim Itu Mengumpulkan Dana Tabungan Anak Yatim Diserahkan Minimal Ramadan Menjenak Sobat Kadang-kadang Ada lagi Yang semester Sekolah Pagi Yang jarang Mencari Pakil Miskin Itu Yang jarang Bo Kalau Ibadah Yang lain Alhamdulillah Apa Yang tidak Kita Kerjakan Berjemaah Solan Berjemaah Oh Tiap Waktu Wirit Berjemaah Ngaji Berjemaah Apa Lagi Yasinan Berjemaah Religi Wisata Ke Exidur Ini Berjemaah Udah Dipasang Taziah Berjemaah Ini Berjemaah Tapi Kalau Berjemaah Mencari Orang Yang Miskin Pak Itu Yang Masih Jarang Apa Masih Ada Orang Miskin Ustaz Banyak Bu Cuman Tidak Beringin Indah Belum Beringin Indah Berhasil Insyaallah Mencari Orang Susah Disini Yang Dapat Berputaran Ekonomi Masih Banyak Solusi Pak Yang Banyaknya Orang Susah Itu Di Pinggiran Pinggiran Susah Mencari Pekerjaan Hidup Sangat Terbatas Kalau Di Kota Ini Alhamdulillah Dapat Banyak Solusi Tidak Ada Reziki Minta Tolong Cucikan Pakaian Ibu Tidak Tolong Masuk Anak Ibu Tidak Tidak Tolong Gosokkan Di Sana Masakan Masih Ada Solusi Jalan Keluar Tapi Kalau Di Pinggiran Pinggiran Sana Masalah Susah Dibelikan Beras Tidak Dapat Lauk Diberikan Lauk Tidak Sampai Beras Berikan Beras Lauk Nanti Rebus Kan Ada Daun Bisa Maka Kampung Tunggu Kencab Itu Dah Apa Adanya Oh Banyak Bu Banyak Kali Yang Susah Tapi Terpendam Kenapa Tidak Mau Menampakkan Diri Berjuang Dia Berapa Reziki Yang Diberikan Allah Dipadakan Dengan Sifat Inilah Reziki Saya Tidak Mau Dia Berkuar Apalagi Mengimis Karena Dia Mengimis Itu Dalam Agama Inilah Yang Perlu Kita Cari 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 Pengimis Periksa Dulu Karena Pengimis Memang Profesinya Pengimis Tapi Kaya Dia Ada Ada Yang Begitu Mengimis Keridanya Tapi Luah Petaknya Tuju Mengimis Keridanya Ini Periksa Jangan Asal Kalau Terus Kita Kasih Pengimis Kayak Ini Berarti Kita Mendukung Dan Menyetujuinya Profesinya Pengimis Ini Perlu Diarahkan Diarahkan Ini Salah Satu Kelebihan Mampu Menjangkau Segala Kalangan Kadang Kadang Sudah Duduk Di hotel Berbintang Empat Dengan Pengusaha Pengusaha Sukses Arisan Mohon Doa Kadang Sudah Di Perkantoran Dengan Pejabat Pejabat Pemerintah Kadang Sudah Di rumah Ibadah Dengan Alim Alim Kekasih Kekasih Allah Bawaris Para Nabi Kadang Kadang Sudah Duduk Di Panti Asuhan Dengan Anak Anak Yatim Kadang Sudah Duduk Di Gubung Rewat Yang Tidak Layak Pakai Dengan Pakir Miskin Disinilah Nampak Kesenjangan Kehidupan Kita Tengok Di hotel Berbintang Empat Apa Kurangnya Puas Dengan Segala Menu Yang Ada Puas Dengan Makanan Ringan Dengan Makanan Berat Tengok Pakir Miskin Sana Kebetulan Menerima Wirin Dia Sosial Kematian Senang Kadidia Menerima Tampu Datang Kerumah Karena Kesenangannya Dimasakkan Beras Disayurkannya Gori Apa Gori Bahasa Jawa Itu Bahasa Indonesia Nangka Dibuat Disitu Sedikit Sambal Sudah Puas Sekali Dia Menerima Kedatangan Tama Itu Pun Utang Masya Allah Hebat Kesenjangan Ekonomi Itu Makanya Tolong Bapak Aku Takut Nanti Tergancel Kita Kalau Ibadah Maktah Saya Akui Jemaah Al-Fon Memang Orang Yang Alim Malik Cuman Yang Bersifat Habar Menanas Wallah Saya Tidak Tapi Alhamdulillah Sekali Setahun Rehaji Tidak Karena Dapat Laporan Saya Ada Bantuan Bungkusan Kupun Dari Al-Fon Melalui Yayasan Takdir Komunisasi Cinta Dakwah Pinggir Tidak Tidak Tau Saya Pokoknya Sekali Setahun Ikut Menyatuni Orang Susah Di Pinggiran Pinggiran Sana Tapi Jangan Sekali Setahun Bagi Nama Al-Fon Itu Pak Yang 20 Rp Tidak Berapa Berarti Maksudnya Tidak Berapa Berarti Bukan Berarti 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 Maksudnya Tak Kalah Mengurangi Tebal Dompet Bapak Tapi Rp Bagi Orang Miskin Menyambung Hidup Bapak 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 Di Palas Sana Ikul Karung Isinya Botol Aqua Gelas Aqua Plastik Plastik Untuk Mencari Seki Luas Ada Seki 20.000 Salam Sedikit Seki Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Bapak Ditengok Menentis Air Mata Dicium Alhamdulillah Dapat Berasa Ya Allah Rp 20.000 Bagi Orang Susah Itu Sangat Bermak Tapi Bagi Kita Rp 20.000 Itu Belum Seberapa Berarti Inilah Kesenjangan Ini Yang Perlu Kita Hubungkan Dengan Mereka Dengan Harapan Akan Mendatangkan Kasih Saya Menjadi Orang Yang Dirindukan Sorka Kadang-kadang Bulah Bali Umrah Tapi Tidak Bojok Untuk Pakir Miskin Dan Anak Anak Yati Malah Bawa Lagi Kadang-kadang Bagi Lagi Umrah Ya Yang Ketujuh Kali Ini Besombong Yang Ketujuh Kali Takut Saya Pak Tidak Dipandang Allah Umrah Itu Kalau Pakir Miskin Kita Abaikan Sedikit Benda Campur Dengan Penderitaan Mereka Oh Jangan Main-main Mereka Ada Mutihara Di Dalam Jangan Sempat Doa Itu Keluar Doa Yang Tidak Baik Terimbang Ibadah 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 Sunan Tapi Besar Pahal Ada Riwayat Itu Seorang Waliyullah Apa namanya Tidur Jemaah Haji tahun ini mendapat peridikan Haji yang membarul semua Siapa itu? Ali bin Muafiq Di Damascus, kata kawannya Ali bin Muafiq Pendek cerita Sadar, Abdullah bin Abdul Rahman Ali bin Muafiq Akan ku cari manusianya Doanya mustajab di sisi otoh Aku akan mohon doa Supaya didoakannya aku Diampuni Allah, dosa dosa Aku dijadikan Allah aku orang yang disayang Memang siap kaji dicarinya Kedah Mascus Kalau sungguh, memang jumpa juga Mantola basai adjat Dawa jadah, kata Nabi Siapa yang bersungguh, sungguh Mencari sesuatu, didapatkannya juga Jumpa, inilah rumah Ali bin Muafiq Kata warga Assalamualaikum Waalaikumsalam Di rumah Ali bin Muafiq Oh iya, saya sendiri pak Ada apa pak Yang mau cerita pak Ada apa pak Oh bapak anda jadi haji tahun ini Itulah pak Saya ingin kali haji itu sebetulnya Dan dari dulu aku nabung-nabung Sudah cukup sebetulnya Karena kerjaan saya solo sepatu Tahu solo sepatu Mungkinlah jam Al-Furqan Dan tahu Karena rusak dikit Dan tiba Rusak dikit Dan tiba Ya kan bu Ya mungkin Tidak kenal Ya pokoknya servis sepatu itu Udah dari dulu Aku nabung-nabungnya cukup sebetulnya Cuman satu waktu Terasalah istri saya Aroma masakan yang sangat harum Pingin istri saya masakan itu Karena dia lagi ngidam Kata istri saya Tolonglah carikan masakan itu Pingin kan dia Mintalah sedikit Kalau bunda dikasinya Minta kita bayar pun jadi Dicarilah sama Ali bin Muafiq Eh dapat sumber Aroma masakan yang harum itu Dari rumah kecil Ketuk bintu Ali bin Muafiq Assalamualaikum Waalaikumsalam Keluar seorang ibu Ada apa Pak Rupanya dari sini Aroma masakan yang harum itu ya Bu Istri saya pingin Bu Minta Allah kami sikit Bu Nangis ibu itu Mohon maaf Pak Sehingga bisa ngasih Saya bayar Loh Bu Bukan masalah bayar Pak Ini makanan halal untuk kami Haram untuk Bapak Loh Kok bisa halal untuk kami Haram untuk kami Sudah beberapa hari kami Dapat makan dengan anakku yang tiga ini Tiga rupanya anak yatim disitu Tadi kami jumpa kambing yang mati Karena berpenyakit tidak disembeli Ditinggal sama pemiliknya Ditinggal sama pemiliknya Karena sudah ditinggal sama pemiliknya Kaki kambing inilah yang kami ambil satu Kami bawa pulang Kami cuci dan kami bersihkan Senang anak-anak saya aku masak daging Ini daging pangkai Ini daging pangkai tidak disembeli Halal untuk kami Karena kami tidak punya makanan apa-apa Tapi haram untuk Bapak Karena Bapak masih ada makanan Selain dari itu Mohon maaf Pak Saya tidak bisa ngasih Merinding alimin mu'afiqku Gua di rumah Tidak boleh kita makan makanan itu Kenapa? Haram untuk kita Halal untuk pemiliknya Kok bisa begitu bang? Diceritakanlah alimin mu'afiqku Pengalaman itu Karena itu deh Saya putuskan niat saya Yang tidak berangkat haji Tabunganku itu akan kuserahkan kepada ibu itu Menyambung hidup mereka Sisanya Modal bentuk usaha mereka Mudah-mudahan tertolong tiga anak yatimnya itu Gimana deh? Setuju banget Dibawa alimin mu'afiq Tabungan itu serahkan ke ibu Ibu jangan makan lagi-lagi yang tadi Beliklah ini sedikit Menyambung rezeki Kalau lebih Bikinlah modal usaha Untuk menafkahi anak-anak ibu Tapi aku mohonku Walaupun saya tidak berangkat haji Kita berdoa Mudah-mudahan yang menunikan haji tahun ini Dibuat Allah haji yang mabarul Berdoa mereka Inilah keyebabnya haji yang mabarul Suduh jamaah 600 ribu jamaah Dia mendapat peridikan haji yang mabarul Orang lain pun tertolong Kenapa? Doa orang-orang susah Gitu luar biasa Ini yang kita takutkan Kalau sempat doa yang tidak baik Itu datang Azab buat kita ini Makanya tolong bu Ibu pendahara di rumah Kasih tahu lah Bapak Pak saya bikin tabungan ya Pak Walaupun seribu Dua ribu Seribu Dua ribu Sekali belanja Kusisakanlah Nanti sekali dua bulan Sekali tiga bulan pun jadilah Kita cari orang-orang miskin di Pinggiran-pinggiran kotakan Masa nanti bergaulan kita Pak Tempat susah-susah sana Hubungi RT-nya Hubungi pengurus masjid Siapa di sini Warga kita yang susah Pak Kami bawa bersilat Al-Rahmi Perangkat ke sana Salamkan duit yang tadi Sedikit resiki Untuk membantuku Mudah-mudahan Bermanfaat Inilah hubungi Yang terpendam itu Nah ini yang terpendam Cari dia Bagi jamaah Al-Burqa Saya bilang Dua puluh ribu Tidak berarti Bagi orang susah Sangat menolong Apalagi Ibu kawal Dua ratus ribu Masa Berapa senang Orang susah itu Apalagi Dana umrah Yang dua puluh Sekian juta itu Kasihkan orang susah Menjadi Modal hidup Bagi nya Terhidupi Anak-anaknya Kayak apa Jariahnya Untuk kita itu Pak Kalau ancaman Dari Rasul Dan Al-Quran Tidak kolak Balik umrah Tidak ada Mana ada Apa ada Bapak dan Ibu Dengarkan Kalau tidak Kalau umrah Dua kali Masuk neraka Jahannam Itu pernah Kira-kira Jangankan Masuk neraka Jahannam Dapat murga Pun tidak Dapat murga Pun tidak Tapi kalau ancaman Tidak menyantuni Pakir miskin Bawa Wailun Raka Wili Itu bagi mereka Pendus Alam Makanya Bapak dan Ibu Orang miskin Itu dimana-mana Takkan dihapuskan Allah kemiskinan Selama Imam Mahdi Belum turun Kalau dihapus Allah kemiskinan Berkat menutup Satu pintu Bagi orang beriman Menjadikan dirinya Orang yang dirindukan Sorka Dan ditutup Allah pintu itu Mau 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 Terserah Ibu Bukan Saya sempat Kan saya Menyampaikan Cuman Kenapa Ibu-ibu yang Ditekankan Karena bendahara rumah tangga Itu kan Ibu-ibu Cuman minta izin aja Sama Bapak Mas Saya bikin Tabungannya Kotak susu Yang kecil kali Yang kecil kali Berapa Yang sedang itu Yang sekilo itu Tidak usah lah Pakai Cet yang 20 kilo itu Tau kan Tidak bisa Sekali 2 bulan Sekali 3 bulan Menjadikan Tidak sekali Sekali 4 bulan Andai Tidak juga bisa Yang terakhir Pak Jangan sakiti Orang miskin Dan orang susah Tolong Jangan sakiti mereka Karena Kalau terasa Sakiti mereka Pak Doanya yang baik Yang tidak baik Kadang-kadang Sudah sadar Orang-orang Kayak pejabat-pejabat ini Pak Sudahlah miskin Menderita Kalau DJ-nya Lagi Dasar Tidak berdudik Dasar Tidak beres Dasar ini Ya Allah Sakit hati Saya tidak pernah Menyakiti orang Terus Dengan Kata-kata Kadang-kadang Menyakiti mereka Dengan Perkuatan Seperti apa Terus Termasuklah Menghitung Hitung Uang Di depan Pakir miskin Sakit hati mereka Terbayang Bapak itu Anakku Tiga hari yang lalu Lepas sekolah Dan terbayar Memang sekolahnya Kenapa Kau Sudah adil Ya Allah Memberikan rezeki Yang berbeda Pada satu sisi Buat saya Tidak kau kasih Kan jadari Tidak 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 Orang telah Jangan Tidak Sehingga Anak-anak kita Orang-orang tua kita dulu Kalau bapak dan ibu Masih ingat di kampung dulu Kalau agak enak Makanan itu Pak Apa kata mama kita Pak Jangan makan keluar Jangan makan keluar Nanti nampak Orang Makanan Seperti ini Tidak terbagi Berdosa kita Ada Nasihat orang tua kita dulu Seperti itu Itulah orang tua dulu Jangan makan keluar Yana Sini ada yang kita makan Nanti nampak Anak yatim Tidak terbagi Berdosa kita Itulah perasaan itu Apalagi pamer Orang masuk Hati-hati Karena banyak juga Manusia tidak tahu Dihuntung Pegi ke taksia Pegi ke sana Pegi tempat Orang susah Banyak disitu Pamer pula Yang sering pulang kampung Itu pun Percis Toko emas berjalan Dimana yang Ada emas Tubuhnya Mulai dari Jari-jari Berisi Berlihat Lagipun Matanya Belum lagi Pergelangan Sampai Ketelinga Kadang-kadang Hidung pun berisi Belum lagi Leher Bau Leher itu Tiga Yang pendek Ada Yang sedang Ada Yang panjang Yang pendek Kutar-kutar Dia Yang sedang Kayak rantai Babi Yang panjang Kayak Tadi Disitulah Berganjungan Kayak Logam-logam Punik Pamer Di hadapan Orang Sakit Gak Di orang Miskin Jadi Tidak Boleh Kami pakai Emas Ustad Memang Emas Itu Letakannya Ibu Ibulah Tempat Perhiasan Tapi Tolong Jangan Berlebihanku Pakailah Sifatnya Sederhana Kalau Sederhana Tidak Malah Merintih Orang Tidak Tapi Berlebih Jangankan Orang Miskin Pak Orang Kaya Berdosa Berdosa Bapak Berdosa Ibu Kenapa Mas Ibu Bergantungan Di tubuhnya Kenapa Orang Kaya Sombong Kali 10 Kali Bisa Biar Sekarang Jadi Dosa Jadinya Datang Ubit Datang Ini Datang Ini Kalaupun Pakailah Sifat Sederhana Jangan Terlalu Pamer Dengan Rezeki Rezeki Memang Untuk Pamer Ria Namanya Pakailah Sifatnya Sederhana Tolong Tanamkan Di hati Kita Khawatir Saya Takut Saya Kalau Amal Ibadah Kita Dengan Allah Halus Hanya Karena Tak Perjudi Dengan Orang Miskin Di Polis Agama Disumpah Nabi Tidak Beriman Karena Itu Kita Menyadari Diri Apa Yang Sudah Kita Lakukan Untuk Pak Miskin Apa Yang Sudah Kita Berikan Untuk Mereka Makanya Orang Kaya Itu Pak Tidak Tidak Dia Menyikmati Hartanya Berlebihan Kalau Belum Menyentuh Harkanya Kepada Orang Orang Miskin Oh Jangan Bangga Kita Pak Dengan Kekayakan Kemewahan Yang Luar Biasa Itu Jangan Takut Saya Murka Allah Datang Kalau Orang Miskin Belum Mampu Kita Santuni Bikin Tidak Tidak Harus Banyak Pokoknya Ikut Tidak 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 Sekali Dua Bulan Tidak Tidak Orang Susah Kalau Dibering Indah Aku Yakin Pak Mencari Yang Seperti Itu Tidak Anda Terkenal Orang Orang P.I.P. Menengah Di Amin Kan Bu Itu Menengah Ke sini Makanya Cari Nabi Kita Pun Kalau Agak Berlebih Resikinya Dia Tidak Cari Di Kota Merindah Bapak Dia Tidak Kota Merindah Itu Perputaran Ekonomi Sampai Solusi Kesusahan Banyak Kemana Dicarinya Kepinggiran Pinggiran Kota Kota Kecil Di Disitulah Yang Jumpa Umar Bina Hot Termasuk Yang Masa Apa Itu Masa Batu Itu Nangis Jari Jarinya Anak Lain Nangis Anak Ini Pikir Umar Masang Api Masak Sesuatu Sambil Nangis Assalamualaikum Apa Masak Batu Kenapa Nangis Anak Kenapa Masak Batu Aku Harapkan Anak Aku Menyangka Ini Makan Hatinya Tenang Mudah Mudah Tidur Dia Malam Besok Kucari Makan Untuk Anak Kukum Rindik Umar Bawa Tepung Amir Al-Mu'min Ada Biar Kami Nantara Amir Al-Mu'min Kewajiban Al-Mu'min Nanti Dihadapan Aku Bukan Kau Yang Ditanya Aku Yang Mempertanggung Jawabannya Berangkat Bukan Di Kota Medina Pinggiran Kota Medina Disitu Yang Paling Banyak Orang Susah Itu Makanya Mari Sama-sama Berusaha Tentu Sebatas Kemampuan Selama Kita Berbuat Sebatas Kemampuan Kita Lepas Dari Tuntutan Agama Yang Ditakutkan Tak Mau Berbuat Enak Dengan Mobil Mewah Sempurna Dengan Rumah Mewah Puah Dengan Makanan Enak Ibadah Mantap Sujud Bagus Kenyataan Nanti Terganjal Karena Tidak Berdiri Dengan Orang Susah Mudah-mudahan Kita Semua Menjadi Orang Yang Terbuka Hatinya Bersehat Dengan Pukor Buh Sakin Dan Anak Yati Ini Yang Dapat Diterungkapkan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi